Aksi bajing loncat saat merampas telepon genggam milik seorang sopir truk terjadi di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara dan terekam video amatir warga. Secara tiba-tiba pelaku mendatangi truk dan langsung merampas telepon genggam milik sopir. Korban sempat melakukan perlawanan hingga aksi tarik-menarik telepon genggam terjadi di antara mereka. Menurut korban, sebelumnya ia juga pernah mengalami peristiwa serupa di lokasi yang sama. Bahkan para pelaku tidak segan-segan mengancam sopir dengan senjata tajam. Berbekal video amatir yang viral di media sosial, polisi pun berhasil meringkus dua pelaku tersebut. Kedua pelaku berinisial, WS dan DD, ditangkap saat sedang memangsa korban lainnya. Menurut polisi, kedua pelaku beraksi sebanyak dua atau tiga kali dalam seminggu. Yang WS merampas handphone dari korban, yang DD mengancam korban pakai badikul. Pas macet, mereka keluar mencari casaran. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis badik dan pakaian kedua pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya, pelaku WS akan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara pelaku DD dijerat pasal subsidir Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata tajam. Dari Jakarta, Aprianto, untuk CSI RTV.